Vila, just only two of us. Itu fantasi kita. Itu bisa dihujuk dari sudut ke sudut ke sudut. Merdeka! Kecangan, gue yang dibilang. Trit, udah nanti takut patah. Terus akhirnya ketawa. Sampai terakhir pun, sampai terakhir ketawa. Sampai orgasme ketawa-tawa. Terus kita ngebahas, emang bisa patah? Bisa, Trit. Terus kita ngebahas. Nah, Mamedet. Seperti biasa, games ini sebenernya untuk mencari tahu atau ada hal-hal yang mungkin kalau di rumah diomongin agak-agak awkward. Kita coba lihat nih, pasangannya kompak banget kalau berbagi fantasi seksual dan kreatif gitu ya. Kita pengen tahu bagaimana kalau misalnya mereka berbagi beberapa hal yang ada di pertanyaan di sini. Silahkan, siapa duluan? Boleh dulu, boleh? Boleh. Boleh dulu ya. Bacain ya. Suamiku, fantasi bercinta yang belum kesampean dengan kamu adalah? Yang belum kesampean apa, Trit? Yang belum kesampean apa, yang belum dibilang ke aku ya? Ya itu benar nih, kayak tadi gue pengen banget kayak di Maldi. Hmm, tapi fantasi sama banget sih. Terlalu kompak nih, kacau nih. Tapi memang dari dulu terimpian gue memang begitu, gue pengen banget. Karena kan memang dari dulu selalu berempat. Sebenarnya it's time for kita berdua. Iya, akhirnya ya. Iya, untuk bener-bener ngerasain yang namanya honeymoon. Karena jujur, waktu kita honeymoon. Gue udah, jadi waktu aku tuh cuma kosong sebulan. Jadi aku cuma kosong sebulan, terus aku hamil. Ya ampun. Jadi gak berasa yang bener-bener honeymoon yang kayak, Kalo kita ngeliat orang bule maksudnya yang berpuluh-puluh jam di kamar. Gimana-gimana banget. Kayak gitu, aku belum pernah rasain, jadi pengen banget berasain. Berpuluh-puluh jam di kamar. Iya, betul. Jangan tambah lubriken ya. Biasanya di Bali kayak gitu. Karena udah otak gue tuh, gue kaget banget di Maldi. Di depannya, jadi kayak depan pantai, terus kolom berenang, vila. Mereka hanya dua orang. Oh, puas. Dari sungguh ke sungguh ke sungguh ke sungguh ke sungguh. Mereka. Dari sungguh ke sungguh ke sungguh tuh. Iya, pos puasin ya kan. Iya bener banget gitu. Karena ada banyak orang yang justru gak sempet jadi suami istri, Langsung jadi ayah dan bunda. Iya kan. Terus jadi bales gendamnya sekarang kayak gini. Untung mereka tuh yang adem-ayem, Tetap ada apa namanya, ada kedekatan waktu berkualitas. Tapi ada beberapa yang begitu gara-gara gak honeymoon, Langsung cepat punya anak. Terus udah gitu gak sempet punya belajar, Berperan jadi suami istri. Udah harus berperan jadi ibu dan ayah gitu. Nah, karena mereka ini untung ya. Mereka sadar gitu ya. Ya kita masih berdua lagi nih yang nih. Anak begitu udah pada di luar negeri semua, Kan balik berdua lagi. Jangan sampe ntar boring lah. Amit-amit ya. Oh kita udah punya cita-cita. Pokoknya bukan cita-cita. Maksudnya pas ketika anak udah mau duduknya di luar, Ya udah kita berdua. Abis kerja ya pokoknya kita jalan. Pokoknya sebulan-sebulan. Akhirnya mereka pacaran. Kita ke luar kota, kemana begitu. Itu jarang selalu pergi berdua doang yang khusus. Liburan gitu ya. Maksudnya jalan di Jakarta aja untuk malam minggu. Nonton aja deh nonton. Pasti berempat. Nonton yang satu something simple. Pasti berempat. Iya kok iya tolong waktu itu kan kita bayang gini. Iya ini dong. Kayak untuk diundang sama Orami tau gak sih. Mereka kayak udah lama banget kan. Pernah terus gitu diundang ke acaranya Uya. Ayo dong kapan sih kita bikin konten bareng. Iya iya. Ntar ya Mbak Zoya. Ntar ya. Kayak berapa tahun kemudian. Iya akhirnya. Sepek aja pas dikasih tau Orami. Bah hari ini Uya kuya. Oh lo akhirnya jodoh. Iya iya. Tapi nunggu dia covid dulu. Iya iya iya. Kalau engga kan pasti rentetan pekerjaannya ya. Luar biasa Bapak ini dan Ibu ini. Amin. Oke. Pasti merubah banget ya. Mantap ya. Istriku. Posisi yang paling aku suka adalah. Lu udah ngejawab otot gue. Gue. Posisi yang paling aku suka adalah. Di bawah lah. Iya. Jadi pas kamu punya momen on top ya. Iya. Karena itu pemandangannya paling oke ya biasanya ya. Iya. Padahal pada waktu posisi itu kan istri yang lebih dominan tuh. Gak apa. Ya emang. Dan keluarga ini gue lebih dominan. Iya. Gak apa. Gomel juga dia paling dominan. Ya kok bisa sih gak terintimidasi. Karena ada banyak laki-laki yang langsung gitu. Wah nanti lu direndahin lu. Ntar lu begini. Ntar lu begini. Coba dong kasih tau. Kepada para dad yang suka terintimidasi. Karena istrinya lebih dominatrix gitu ya. Coba dong kasih masukan. Kenapa lu bisa sekool ini? Gue gak merasa didominasi sama istri gue. Karena dia dominan gitu kan. Iya bener. Itu dua hal yang berbeda loh. Serius loh. Tapi gue ngerasa kayak misalnya dia dalam hal marah-marah juga dominan. Sama anak-anak dominan. Tapi gue tetep merasa. Anak-anak lebih denger dan lebih takut sama gue yang tidak dominan. Yang jarang marah tapi anak-anak lebih denger gue. Terus dalam arti kata. Dia mendominasi apapun itu. Tapi gue punya kepercayaan diri bahwa sebagai kepala keluarga. Gue tidak bergantung sama dia. Gue yang mencukupi semua. Gue yang taking care. Gue yang bekerja keras. Jadi gue punya kepercayaan diri. Jadi gue gak takut. Gak merasa apa ya. Gak rasa bakal diambil alih. Diintimidasi sama istri apa segala macam kan. Tuh denger ya. Gue handphone aja. Ada dua biji. PINnya dia tau semua. PIN e-banking gue tau semua. Dan gue gak pernah matiin telepon. Dan taro aja. Dia mau buka handphone silahkan buka. Gue juga. Tapi lebih nyantai juga. Begitu kan. Gak. Maksudnya aduh. Gak kayak ngumpet-ngumpet. Terserah begini begitu. Terserah ribet. Gak ada ketakutan. Aduh nanti di handphone dia ada apa. Pada takut di transfer dan mendadak. Gitu. Gak takut begitu. Takut ketahuan belanja. Gitu ya. Gitu masalah semua perempuan. Kenapa yah. Gak ada tuh. Gitu apa ni. Online lagi. Gitu transfer ya. Transfer apa. Kira itu masalah kebanyakan yah. Kita deh. Kalagi pas pandemi. Gak bisa gak bergerak juga. Gak bisa ngapa-ngapain. Tiba-tiba jadi begitu, silahkan lagi Ini gak kedengeran di depan? Oke siap Suamiku, momen bercinta paling lucu bersamamu adalah Paling lucu? Kayaknya banyak yang ajaib-ajaib deh Ajaib-ajaib Kita sering banget abis Laguan tuh ketawa-ketawa Serius? Harus bercinta malah kakak Gimana ya awas patah Apa? Awas patah Awas patah Dia ketawa duluan curang Gimana, gimana? Awas patah tuh gimana, Serit? Serit kegel Biasanya gue sukanya woman hontok Kekencangan gue yang gue bilang Serit udah nanti takut patah Terus akhirnya ketawa Sampai terakhir pun Sampai terakhir kita ketawa Sampai orgasme ketawa-tawa Terus kita ngebahas Emang bisa patah? Emang bisa patah? Gue pernah denger ada cowok patah Gue pernah denger ada cowok patah Gitu Itu memang bener Bisa kan patah kan? Ini memang lucu tapi bener karena kejadian Tuh kan gue bilangin apa lo Kalau misalnya posisinya ini naik turun Gini kan Terus ini gini nih ya Ini teknis banget ya Ini penis Penis itu ya Penisnya kan pasti ereksi berdiri Terus ini nya naik turun Kalau misalnya pas naiknya itu kelebihan Terus dia set Prak gitu Iya Itu UGD itu banyak kali Bisa jadi titah Titit patah Tita Itu yang selalu kayak patah Awas patah Kan lo gak mau kejadian tolpat Tolpat Bahwa belakangnya patah lah Hahaha Makanya kalo misalnya aku suka bilang Break dick Break dick Hahaha Breaking dick Hahaha Ouch Ouch Nah aku suka bilangin Kalo lagi woman on top itu jangan naik turun Iya Sebaiknya di sliding Kayak lagi ini loh Tuh nge slide Nge slide Nge slide Walaupun kalo gak saya kalo lagi semangat banget juga ya Cuma kalo lagi woman on top itu Salah satu keharusannya Adalah ereksinya harus keras Ya harus keras ketimun Karena kalo misalnya dia tanggung Misalnya kerasnya kayak hotdog Itu kemungkinan patah kelipetnya itu lebih tinggi Oke Jadi kalo misalnya kayak hotdog Mendingan siapin ketimun kan Iya Pura-pura Jadi Nyamar nyamar Hahaha Gitu dah Kok gak keluar-keluar yang Ya itu ketimun Hahaha Makanya kalo misalnya lagi Lombu posisi woman on top gitu ya Wah lubrikasinya kurang Jangan kebanyakan juga Ntar kepleset Kelipet lagi Kelipet Iya bener Ini memang teknis-teknis sih gitu ya Hahaha Semoga jangan sampai patah ya Iya Ambil-ambil terbaru Ngan Kayaknya Kan gue minta Minta digombalin tuh Ayo dong Gombalin Anya Ayo Anya Gombalinnya Hahaha Siapa yang Anya lo Aku yang gombalin apa sih Atau kalo kamu gombalin deh gimana deh Kamu gombalinnya Kamu kreatif kan Kamu sering jadi sutradara Kalo gak gombalinnya gimana sih Misalnya gini deh Mau ngajak dia Ini mau ngajak dia ML Ehm Saya Dan Kamu sering ngegepin aku Ngepoin Instagramnya Anya kira lagi Si Iya